Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anudita Sari disini akan menyampaikan hasil dari review jurnal ilmiah mengenai peranan bioinformatika dalam bidang konservasi hewan Agenda presentasi yang akan saya sampaikan diantaranya yang pertama dari identitas jurnal yang kedua mengenai pendahuluan yang ketiga mengenai bahan dan cara kerja yang keempat adalah hasil yang kelima pembahasan dan yang keenam adalah aplikasi bioinformatika dalam konservasi hewan yang pertama yaitu mengenai identitas jurnal juri yang saya ambil yaitu kajian genetika untuk konservasi badak sumatra atau di serorinus sumatransis volume 15 nomor 1 tahun 2019 halaman 75-87 penulisnya yaitu Muhammad Syamsul Arifin Zain Yuli Sulistia Fitriana Huyun Kurniawan Kurnia Khairani dan Meriam Serupang jenis jurnalnya yaitu jurnal biologi Indonesia bagian kedua yaitu mengenai pendahuluan badak sumatra pernah menyebar luas di Asia Tenggara saat ini diperkirakan tinggal sekitar 30 individu di Sumatra dan Kalimantan distribusi badak sumatra di Sumatra terdapat di Taman Nasional Gunung Luser Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Wekambas sedangkan di Kalimantan sebarannya di wilayah Sarawak Utara dan Selatan Semenanjung Sengkulirang di Paririk Kalimantan Timur kemudian di Kalimantan Tengah antara Banjarmasin dan Kota Laringin serta Kalimantan Barat di utara Sungai Kapuas data keragaman genetik dapat digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi prioritas konservasi badak sumatra hasil gajian genetik dan geografis diperhitungkan dalam memutuskan intervensi konservasi yang sangat dibutuhkan seperti populasi Sumatra dan Kalimantan untuk dipertimbangkan sebagai unit manajemen tunggal meskipun kerusakan habitat dan perburuan liar adalah alasan kemunduran dari populasi yang menurun drastis tetapi saat ini isolasi reproduksi juga menjadi ancaman utama bagi keberlangsungan hidup badak Sumatra kajian genetika konservasi adalah salah satu bagian aplikasi ilmu genetika yang bertujuan mempertahankan spesies sebagai entitas yang dinamis untuk mengatasi perubahan lingkungan dalam usaha pengembangan populasi faktor manajemen konservasi diperlukan untuk mempertahankan keberadaan populasi melalui program pengkayaan variasi genetika di mana dasar informasi dapat diidentifikasi melalui rekonstruksi genetik rekonstruksi filogenetik dari suatu populasi berbagai marker molekul DNA mitokondria seperti koan, citokrom B, 12S, RNA, dan dilu serta DNA inti yaitu mikrosatelit akan digunakan mempelajari intraspesifik diferensiasi kinetik pada badak Sumatra di Sumatra dan juga Kalimantan data ini penting bagi tindakan konservasi badak Sumatra kedepannya variasi genetik dan heterozigositas tinggi di individu di Sumatra dan Kalimantan merupakan dasar baik untuk program reproduksi antara individu dan populasi yang berbeda untuk meningkatkan keragaman genetik secara berkelanjutan dalam penangkaran in situ maupun ex situ data hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kerangka usulan alternatif populasi badak Sumatra dan Kalimantan dikelola di bawah satu unit konservasi bagian ketiga yaitu bahan dan cara kerja material DNA yang digunakan dalam kajian ini berasal dari badak Sumatra yang mati dan yang berhasil diselamatkan di Kabupaten Kutabairat Provinsi Kalimantan Timur serta badak Sumatra yang berasal dari Sumatra diambil dari badak yang pernah dipelihara di konservasi eksitu Taman Safari Indonesia Cisarwa Bogor masih di bahan dan cara kerja yang pertama yaitu ada amplifikasi fragment DNA dari gen sitokrom C oksidase subunit 1 atau CO1 yang kedua yaitu polimerase sign reaction atau PCR yang ketiga analisis genotoping dan yang keempat visualisasi fragment mikrosatelit selanjutnya yaitu hasil yang pertama yaitu DNA barcoding berbasis genkoan saat ini terdapat 5 spesies familiar rhinocerotidae yaitu 2 spesies badak yang hidup di Afrika itu ada badak hitam dan badak putih dan 3 spesies lainnya yang hidup di Asia badak Sumatra badak Jawa dan badak India pada penelitian ini dapat dilihat posisi badak Sumatra dari Sumatra dan Kalimantan yaitu di Kutai Barat terdapat spesies berakainya berbasis squen genkoan dari genome DNA mitokondria data squen dianalisis bersama dengan data dari Genbang dengan outgroup tapir atau tapirus indicus dan juga anua yaitu babulus depresi kornis jarak genetika antarspesies pada family rhinocerotidae berkisar antara 6,6 sampai 18,0 persen dengan rata-rata 14,78 kurang lebih 4,09 persen jarak genetik paling dekat adalah antara badak Jawa dan badak India yaitu 6,6 persen sedangkan paling jauh adalah badak Putih Afrika dan badak Jawa yaitu 18,0 persen badak Sumatra dan badak Jawa mempunyai jarak genetik 16,4 persen nilai outgroup terhadap outgroup tinggi yaitu 86% jarak genetik secara lengkap dari 5 spesies badak yang ada di dunia dapat dilihat pada tabel 6 Kemudian hasil analisa pohon filogeni spesies badak Sumatra dan dari Sumatra dan Kalimantan berbasis gen Co1 DNA mitokondria dapat dilihat pada gambar 2 menggunakan outgroup badak Jawa dengan kode aksesnya dan badak India dengan kode aksesnya secara genetik dalam spesies antara badak Sumatra di Sumatra dan Kalimantan adalah 0,2 sampai 0,0% dan nilai bootstrap terhadap outgroup yaitu 100% hasil yang kedua yaitu berbasis gen citokrom B hasil analisa pohon filogeni spesies badak Sumatra berbasis gen citokrom B sebanyak 1046 pasang basah dan data sequen dari gen bank serta menggunakan outgroup risonensius unicornis dan bubalus depresiocornis dapat dilihat pada gambar 3 jarak genetik dalam spesies berkisar antara 0 sampai 1,2 persen dengan rata-rata 0,4 persen nilai bootstrap terhadap outgroup yaitu 100% hasil yang ketiga yaitu berbasis gen 12 sr RNA pohon filogeni spesies badak Sumatra berbasis gen 12 sr RNA sepanjang 453 pasang basah dari data sequen barak Sumatra di Sumatra dan Kalimantan dan data sequen dari gen bank serta outgroup yang digunakan rhinoceros sundaycus dan rhinoceros unicornis dapat dilihat pada gambar 4 hasil analisa filogeni menunjukkan jarak genetik dalam spesies barak Sumatra berbasis gen 12 sr RNA adalah 0% hasil selanjutnya yaitu diversitas genetik deluk DNA mitokondria hasil analisa diversitas genetika barak Sumatra berbasis fragment deluk DNA mitokondria sepanjang 429 pasang basah dengan 6 individu terdapat 4 tipe sequen atau haplotip yaitu haplotip 1 di pulau Sumatra haplotip 2 di kutai barat serta haplotip 3 dan 4 di Sabah diversitas haplotip diversitas nekotida nilai FS positif demikian juga nilai tajimates positif menunjukkan rendahnya diversitas genetik dan ekspansi populasi pada badak Sumatra selain itu populasi badak Sumatra dari pulau Sumatra dan Kalimantan terlihat membentuk gap cluster yang jelas terpisah hasil selanjutnya yaitu mikrosatelit jumlah alel badak Sumatra pada 9 lokus mikrosatelit dapat dilihat pada tabel 10 hasil analisa dari 3 sampel badak Sumatra tersebut diketahui rata-rata alel setiap lokus adalah 1,22 dari Sumatra 1,66 dari Kutai Barat atau Kalimantan dan 1,7 dari Kutai Barat atau Kalimantan berarti di Kalimantan rata-rata alel setiap lokus yaitu 1,68 lokus SR 275 tidak teramplifikasi terhadap sampel berasal dari Sumatra maupun yang berasal dari Kalimantan selan selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama ada pembahasan status taksonomi frekuensi bahasa rata-rata fragment kawan dari limit spesies barak relatif seimbang yaitu timin 27,9% sitosin 27,3% adenin 27% dan guanin 17,8% bias kuat terhadap guanin menjadi lebih jelas dalam posisi kodon ketiga dimana frekuensi bahasa rata-rata untuk guanin turun menjadi 10,2% penjelasan mengenai hal ini karena pemilihan terhadap neklotidal guanin kurang stabil ditemukan di light strain ketika terjadi sebagai single strain untuk periode waktu panjang selama DNA mitokondria mengalami replikasi jenis genetik antar 5 spesies barak di dunia tinggi yaitu berkisar antara 6,6 sampai 18,0% dengan rata-rata 4,09% jarak genetik paling dekat adalah antara barak jawa dan barak india yaitu 6,6% hal ini disebabkan masih dalam satu genus barak putih afrika dan barak jawa adalah yang paling jauh yaitu 18,0% barak sumatera dan barak jawa mempunyai jarak genetik 16,4% karena berbeda genus sedangkan jika dibandingkan hasil kajian jarak genetik dalam spesies berbasis gen koan pada famini bovide suide crocodylide aligatroride dan cerchopit tcd berkisar 0,0 sampai 1,92% dan antar spesies rata-rata 9,77% pembahasan yang kedua yaitu diversitas genetik hasil analisa 3 skuen dan 4 skuen DNA mitokondria dari genbang terdapat 4 tipe skuen atau haplotip yaitu haplotip 1 berasal dari pulau sumatera serta haplotip 2 3 dan 4 berasal dari pulau kalimantan jarak genetik antar individu pada penelitian ini berkisar 3,8% jelas menunjukkan perbedaan haplotip individu yang ada di sumatera dan juga kalimantan haplotip di kalimantan mendukung kekhasan subspesies harisoni sedangkan badak di sumatera dan semenanjung malaysia berbagi haplotip yang konsisten dengan penampakan tradisional mereka ke dalam satu subspesies tunggal de sumatrensis hal ini menunjukkan bahwa individu haplotip di sumatera dan kalimantan berbeda dan selaras dengan yang dilaporkan dalam penelitian ini kesimpulan dari analisis jurnal ini yaitu yang pertama hasil rekonfirmasi menunjukkan bahwa badak sumatera dari populasi di sumatera dan kalimantan masih dalam spesies yang sama berdasarkan analisis gen co1 yaitu sitokrom C oksidase subunit 1 sitokrom B dan 12 SRRNA dengan jarak genetik berturut-turut 0,2% 0,4% dan 0% keragaman genetik berbasis DLUV DNA mitokondria terdapat diversitas haplotip diversitas neklotida nilai positif dari FS dan tajima tes mengindikasi rendahnya diversitas genetik dan ekspansi populasi pada barak sumatera rata-rata alel setiap blokus mikrosatelit adalah 1,22 sumatera dan 1,68 di kalimantan data hasil tajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perangka usulan alternatif populasi badak sumatera dan kalimantan dikelola di bawah 1 unit konservasi aplikasi bioinformatika dalam konservasi hewan bioinformatika adalah teknologi pengumpulan penyimpanan analisis interpretasi penyebaran dan aplikasi dari data-data biologi molekul bioinformatika dapat menyimpan data-data yang dihasilkan dari proyek genom dengan teratur dalam waktu yang singkat dengan tingkat akurasi yang tinggi serta sekaligus dianalisa dengan program-program yang dibuat untuk tujuan tertentu bioinformatika dalam digunakan untuk konservasi rekomunan hidup penyimpanan informasi genetik dari biodiversitas akan memungkinkan keragaman hayati tetap dapat dipreservasi bioinformatika membantu proses penyimpanan informasi genetik makhluk hidup seperti mikroba hewan tumbuhan manusia dan makhluk hidup lainnya berdasarkan hak milik dan lebih sempurna terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati